Intro Kita ke daerah tutung bersama dengan rakan setugas kita di sana, Nur Adinah. Assalamualaikum Adinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wali dan juga Hani. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, sihat sahaja. Adinah sendiri pun kelihatannya sihat pagi ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik pada pagi ini. Gembira mendengarkannya. Bagaimana pula dengan keadaan cuaca? Adakah orang sebaik-baik rakan yang kita tanya jumpa? Ya, betul. Alhamdulillah juga. Cuaca di sekitar kawasan Pekan Tutung dalam keadaan yang baik. Dia juga mengizinkannya pada pagi ini. Sangat cerah. Kita lihat dalam perjalanan ke tempat bertugas tadi pagi. Ya. Baik. Mengenai dengan topik perbualan kita di pagi hujung minggu ini. Mandangkan masih lagi cuti sekolah, jadi mungkin Nur Adinah boleh mengongsikan. Bagaimana caranya untuk mendorong anak-anak ataupun adik-adik, anak buah ketani untuk melakukan aktiviti-aktiviti fizikal dan kurang melakukan aktiviti-aktiviti di dalam rumah. Orang kurang berparam. Bagaimana caranya? Baik. Saya setuju juga dengan apa yang dikatakan dengan hayati sebentar tadi. Kita perlulah memilih antara aktiviti fizikal yang sesuai dengan umur adik-adik kita ini. Jadi, aktiviti ini kita jadikan sebagai satu rutin dalam satu masa. Jadi, mereka tidak akan menganggapnya sebagai satu senaman yang sukar tetapi akan menganggapnya sebagai satu aktiviti yang seronok untuk dilakukan bersama dengan keluarga. Betul juga ya. Maksud kita di sini, kalau ketani melakukan satu-satu perkara yang ketani suka, ianya tidak terasa seperti satu beban mengenai aktiviti untuk ketani. Dan harus sesuai dengan umur. Jadi, ketani bersama dengan anak-anak ketani yang masih lagi umur 4 tahun, jangan ketani berikan badminton dan mengharapkan mereka tahu dari awal. Memandangkan ibu-buah banyak suka badminton, anaknya di bawah badminton. Jadi, boleh? Boleh. Tetapi, mula dari orang basic. Mungkin daripada raket yang kecil kali ya kalau ada. Ya, tepat. Jadi, itulah perkongsian daripada Nur Adina. Mungkin dari raket kecil, mungkin juga dengan... Kelanggang yang kecil. Kelanggang yang kecil dan juga yang sesuai dengan umur usia mereka. Terima kasih Nur Adina atas perkongsiannya. Dan ingin mengetahui juga apakah antara info semasa dan juga bahan visual yang akan dikongsikan. Kita serahkan kepada Nur Adina. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita Wali dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersuah pada pagi ini. Untuk edisinya pada hari Ahad 18 Ogos 2024. Dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan rampai pagi yang kami bawakan dari daerah tutung ya. Dan Auda di hujung minggu ini diruakan semoga apapun perancangan Auda dan juga aktiviti yang Auda lakukan semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar. Dan Auda, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan teruskan untuk ikuti satu bahan visual yang telahpun disediakan untuk edisinya pada pagi ini. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton ketika ini saya berada di Dewan Bahasa dan Pustaka, cawangan daerah tutung. Dan seperti biasa juga pada muslim cuti persekolahan, pastinya Dewan Bahasa dan Pustaka, perpustakaan daerah tutung akan mengadakan pelbagai jenis aktiviti-aktiviti untuk adik-adik kita yang sedang dalam muslim percutian. Dan untuk tinjauan kali ini akan saya lihat apa antara aktiviti yang didaksanakan di perpustakaan cawangan daerah tutung. Dan untuk itu, teruskan keselamatan bersama saya. Dalam tinjauan saya di perpustakaan DBP Tutung, beberapa aktiviti khusus untuk kanak-kanak yang sedang dalam percutian musim penggal kedua telah disediakan oleh pegawai dan kakitangan perpustakaan yang bertugas. Aktiviti seperti Mari Membaca telah diadakan selama 10 minit sebelum aktiviti-aktiviti lain menyusul. Ia bertujuan untuk memupuk minat para kanak-kanak terhadap kegiatan membaca buku sebagai wadah untuk menimbul pengetahuan tentang apa yang dibaca. Selain sebagai inisiatif pihak perpustakaan mengenalkan terhadap kanak-kanak, akan peranan kutub kanak itu adalah sebagai medan untuk memperoleh pelbagai sumber rujukan yang berguna untuk perkembangan pengetahuan mereka. Berada pun nonton bersama saya, adik Syaras, berusia 5 tahun dan pada masa ini masih derjah perabah. Jadi adik Syaras sekolah di mana? Kalau ada nama saya sini. Jadi tinggal di mana, Nek? Bukit Beruang. Tinggal di Bukit Beruang dan sekolah di Sekolah Berendah Muda Hashim. Jadi mengapa adik Syaras mahu ikut serta aktiviti-aktiviti di perpustakaan? Siapkah? Apa maksud aku mahu pandai membaca? Mahu pandai membaca? Dejah Perak. Dejah Perak pandai membaca sudah? Jadi kita ini akan menguji adik Syaras untuk membaca buku cerita ini. Pak Sar buku cerita ini. Jadi adik Syaras mungkin boleh macam mana? Mau baca tajuk cerita? Bukit boleh beritahu orang penonton apa tajuk cerita bukuan ini. Cuba hijap. Ini sini. E, U, B, A, H. Rubah. Jadi tajuknya apa ini? Cuba baca. Rubah dengan burung jenjang. Rubah dengan burung jenjang. Lulus satu tajuknya. Dan tadi Ato menggunakan fonik. Fonik ijaan fonik. Jadi, ini abang mahu adik Syaras. Cuba membaca. Ceritakan arah penonton. Cuba baca. Suatu hari seekor tubah menjemput seekor burung jenjang untuk makan malam di rumahnya di bubang sebatang pokok. Oh, dia sangka. Demi-deminya pandai sudah membaca Alhamdulillah. Abang masa umur lima tahun, dia ingat. Macam baru saja pandai membaca. Tapi adik Syanas, umur lima tahun sudah pandai membaca Alhamdulillah. Mungkin itulah salah satu ilmu daripada sekolah dan juga di pustakaan JAR. Dapat menyimpan ilmu, belajar bagaimana cara membaca. Jadi, adik Syanas selain daripada suka membaca, apa lagi aktiviti yang suka dilakukan? Minutnya aku mempunyai baca Alhamdulillah. Sama Yasin. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga jadi anak yang soleh. Pandai membaca Al-Quran. Tapi yang penting mungkinlah adik Syaras. Adik Syaras, bukan adik Syanas salah sebut tadi. Maaf. Bukan adik Syaras boleh mengikuti kelas-kelas Al-Quran, ikhra di masjid-masjid untuk belajar alif batak. Dan juga masa cuti sekolah ini, ada perancangan untuk ke mana-mana? Mungkin belayar atau di Brunei saja? Di Brunei? Di Brunei saja. Dan aktiflah ikut aktiviti-aktiviti di Pustak Kanan. Antara lain tujuan diungkayahkan aktiviti-aktiviti cuti persekolahan itu adalah untuk memenuhi masa terluang kanak-kanak dengan kegiatan yang berfaedah dan bermanfaat yang berguna untuk perkembangan minda mereka. Antara aktiviti yang mereka ikuti, aktiviti bermain permainan tradisional iaitu congkak dan pasang. Permainan tradisi yang dikenal sebagai permainan yang melibatkan asas matematik ini setentunya dapat melatihkan anak-kanak, asas mengira yang mudah, ringkas dan seronok. Selain itu, memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda masa ini adalah langkah dalam melestarikan permainan tradisi yang merupakan permainan turun-temurun sejak dahulu lagi. Biar ada penonton, kali ini saya bersama dengan adik Dayanku Zul Fatin. Adik Dayanku Zul Fatin. Berusia 8 tahun. Terus, 8 tahun maksudnya dari jam berapa tu? Jam berapa. Jam berdua di sekolah? Sekolah rendah tutung camp. Di sekolah rendah tutung camp. Jadi adik Dayanku Zul Fatin, mengapa mahu ikut aktiviti-aktiviti yang diadakan di perpustakaan ini? Kenapa? Jadi abang mahu adik Dayanku Zul Fatin membaca ini. Ini pun buku yang Dayanku Zul Fatin sendiri memilih. Mungkin boleh tunjukkan ke lah. Cuba tunjukkan arah orang. Orang-orang ada di sana. Ini buku yang Dayanku Zul Fatin sendiri pilih. Jadi mungkin boleh bacakan tajuknya. Apa tajuknya ini adik? Cuba. Puteri Tupai Mayang Sari. Puteri Tupai Mayang Sari. Jadi macam mana ceritanya ini? Mungkin boleh bacakan. Abang Dengar dan penonton dua dari sana pun mahu jom mendengar. Bukunya ini basar. Belajar muda mengambil negeri, negeri, sali dan lima sangat suka bergiru. Pagi dah, pagi dah pergi ke hutan untuk menyuruh Isya dan kincang. Kijang. Kincang. Kijang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat juga pandai membaca. Alhamdulillah. Jadi di sekolah, apa subjek yang adik suka di sekolah? Subjek apa yang adik suka? Math. Matematik. Math? Mungkin. Cuba tunjukkan kebolehan adik. Abang cuba cabarlah. Sifir dua. Cuba dua kali satu. Dua kali satu, dua kali dua, dua kali dua, 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 dua. Eh, dua kali dua, empat. Lagi? Dua kali... Tiga? Tiga. Berapa? Enam. Enam. Lagi? Dua kali empat? Lapan. Lima kali dua? Sepuluh. Okeylah. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh. Alhamdulillah. Membiasakan kanak-kanak dengan perpustakaan adalah perkara yang perlu dilakukan oleh setiap ibu bapa. Perkara ini mengambil kira akan kerutinan kanak-kanak masa ini yang lazim meluangkan masa dengan peranti pintar atau gadget melayari laman sosial setiap masa. Oleh itu, menggalakkan keterlibatan kanak-kanak mengikuti aktiviti-aktiviti di perpustakaan lebih-lebih lagi ketika musim cuti persekolahan amat signifikan. Agar mereka sentiasa secara terus-menerus akan dapat menimba ilmu baharu yang pastinya berguna untuk perkembangan kendiri di samping mampu untuk meningkatkan kemahiran sosial dan kemahiran berkomunikasi kanak-kanak. Perkara penonton, Alhamdulillah dengan adanya aktiviti-aktiviti yang diungkayahkan di perpustakaan dan perpustakaan cawangan daerah tutup ini, pastinya anda akan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya kepada adik-adik kita. Seperti yang dapat kita saksikan juga, yang mana adik-adik sedang memainkan satu permainan tradisi, tradisi negara bersalam iaitu permainan pasang, yang mana ia bukan satu permainan yang sepatutnya diketengahkan bagi generasi-generasi muda. Jadi ini adalah salah satu, boleh dikatakan sebagai salah satu inisiatif pihak perpustakaan untuk mengenalkan permainan-permainan tradisi ini kepada adik-adik kita ini lebih-lebih lagi ketika musim cuti persekolahan. Jadi saya harap dengan bahan yang ada disiarkan bagi paket program daerah tutung untuk kali ini dapat memberi sedikit-sedikit dan perpustakaan kepada auda. Dan untuk itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.